Sebelum nonton jangan lupa like and subscribe dulu ya Assalamualaikum semua kembali lagi dengan hijabku tekstil Nah guys kali ini hijabku tekstil akan membahas hal-hal yang lain dari biasanya Biasanya kan aku membahas tentang review-review kain Nah sekarang aku pengen share pengalaman pribadi aku tentang lepas dari krim dokter dan treatmentnya Oke kita mulai Nah sebelum kita mulai aku mau kasih tau nih Muka aku ini polos cuman pake UV filter dan bedak cair gitu Jadi ini gak ada foundation gak pake apa-apa gitu ya Dan dulu aku pernah share kan aku pake Sony Beauty ini Nah Sony Beauty ini sebenernya aku cocok Cocok tapi aku masih diselingi pake krim dokter Bukan diselingi maksudnya jadi aku masih pake krim dokter dicampur dengan Sony Beauty ini Karena kenapa? Karena kalo cuman krim dokter aja itu tuh gak akan maksimal hasilnya ke kulit gitu Jadi harus pake treatment juga walaupun kita udah pake krim dokter gitu Jadi seperti misalnya sebulan sekali tuh kita harus mikrodermabrasi Mikrodermabrasi, mikrofil, facial, filling Itu tuh wajib gitu kalo engga kalo menurut aku itu efeknya itu ke kulit akan biasa aja gitu Jadi gak akan terlalu kinclong lah Nah jadi aku cari-cari nih biar menghemat budget Akhirnya aku pengen treatment sendirilah di rumah gitu Jadi krim dokternya masih dari dokter Tapi treatmentnya aku di rumah sendiri yaitu pake Sony Beauty ini Dan alah hasil memang jadi bagus Kulit aku tetep terawat seperti ketika aku masih treatment dan dicampur dengan krim dokter itu Tapi sekarang-sekarang aku pengen lebih hemat lagi gitu Mengganti skincare aku dari dokter jadi skincare dari drugstore Alasannya kenapa? Alasannya ya tentu aja pertama adalah budget Karena sekali kita visit ke dokter itu kan menghabiskan waktu Menghabiskan waktu ya kan pertama Terus yang kedua kita tuh mahal gitu ya Sekali ke dokter tuh konsultasi aja habis 200 ribu Belum krim-krim segala macem habis 500 ribu 700 ribu hanya untuk konsul dan krim dokter Belum lagi treatmentnya seperti mikrodermabrasi atau apapun Itu sekali mikrodermabrasi itu habislah 750 ribu Jadi aku pengen lebih berhemat lagi Nah akhirnya aku browsing-browsing cari informasi mengenai skincare drugstore yang bagus Karena memang aku pengen putih sih kulitnya Dan itu memang definisi yang salah banget Jadi sekarang definisi cantik menurut aku tuh bukan putih Tapi kulit sehat, bebas, jerawat Itu aja gitu Jadi kalau misalkan putih itu bonus Kalau dulu kan karena aku pengen putih otomatis aku ke dokter dan memang itu hasilnya putih gitu Tapi karena aku sekarang gak ke dokter lagi dan pengen lebih sehat gitu Jadi aku ubah mindset Aku menurut aku cantik itu tidak harus putih gitu Tapi memiliki kulit sehat itu cantik gitu Jadi oke lah aku browsing-browsing untuk cari drugstore yang bagus gitu Awalnya aku tertarik pakai Wardah Sea Defense-nya ini ya Aku pakai Sea Defense ini sama serumnya Ini pecah tadi pas aku mau review ternyata jatuh dan pecah Nah ini-ini serumnya dan ini facial washnya Aku tertarik ini karena aku baca-baca review Banyak yang cocok dan hasilnya jadi putih Ya itu karena awalnya memang mindset aku pengen putih gitu Jadi aku pilih lah si Wardah Sea Defense ini Tapi pas aku pakai Wardah Sea Defense ini Dimulai dengan ketidakcocokan guys Jadi muncullah jerawat-jerawat disini Jerawat-jerawat besar nih disini Dan bruntus disini Juga komedo dungdak disini banyak banget gitu Ini tuh pokoknya nih nih Tuh ini kan Sama ini tuh bekasnya masih ada Dan tuh nih jerawat Gitu jadi pas aku pakai ini Jadi muka aku tuh jadi jerawatan Jadi banyak komedo jadi bruntus Tapi aku masih positive thinking Mungkin itu efek dari aku berhenti Dari krim dokter Mungkin kulit muka aku tuh shock gitu Yang biasanya pakai kandungan yang keras mungkin dari dokter Terus jadi kandungan yang soft Itu jadi shock gitu kulit aku Dan akhirnya jadi jerawatan Jadi aku pakai Wardah ini ya Tiap pagi dan malam Dan facial washnya itu juga pagi dan malam gitu Dan setelah udah ini mau habis Tuh ini tuh udah mau habis Dan ini juga sebenernya serumnya setengah lagi nih udah mau habis Aku ngerasain tuh muka hancur banget gitu Dan setelah itu aku curhat lah ke deda aku Ya kenapa ya muka aku jadi hancur kayak gini Banyak jerawatan Terus dia juga bilang Oh iya waktu itu kan aku nyimpen Aku kan gak tinggal berseru rumah nih sama mama Jadi aku nyimpen Wardah ini di kamar mandi Terus aku nyoba Pas nyoba ternyata dia langsung Besoknya langsung ada keluar jerawat gede Jadi kata deda aku Mungkin itu gak cocok Pake si Wardah itu Jadi aku yaudah lah Kalau gitu udahlah aku berhenti Aku juga gak maukan muka tambah hancur gitu Jadi yaudahlah aku berhenti pake Wardah Tapi pake apa ya kata deda aku Yaudah pake Agnes aja Soalnya dia pake Agnes cocok gitu Terus aku liat dia juga jadi gak jerawatan gitu lah Akhirnya aku cobalah pake Agnes gitu Sebelum pake Agnes aku juga Apa namanya? Browsing-browsing dulu sih Bagus enggak gitu si Agnes ini Dan udah aku browsing-browsing banyak yang cocok Terus aku cobain lah Beli si Agnes ini Nah jadi aku beli Agnes ini Facial washnya ini Ya Facial washnya yang mencerahkan bekas jerawat Karena ini aku banyak banget jerawat dan bekas jerawatnya Gara-gara si Wardah itu Terus ini Agnes UV filter Dia SPFnya ada 35 Terus ini spot care untuk menghilangkan bekas jerawat Karena memang gara-gara si Wardah itu aku jadi banyak banget kan bekas jerawatnya dan jerawatnya Dan terakhir ini adalah Agnes powder lotion Dan ini itu kayak bedak cair gitu Ini cair ya Ini untuk menghilangkan minyak dan sebum gitu Jadi kalau pake ini untuk supaya muka kita tuh gak berkilau minyak gitu Jadi ini untuk menghambat minyak gitu lah pokoknya Nah dan ini muka aku Gak pake foundation Gak pake apa-apa Jadi tadi pagi aku cuman pake ini Facial wash Setelah pake facial wash Aku pake Agnes ini Spot care yang khusus disini aja Buat menghilangkan bekas jerawat Dan terakhir aku Eh gak terakhir ini Pake Agnes ini Yang UV filternya Terakhir pake Bedak cair dari Agnes Agnes powder lotion gitu Nah ini hasilnya Pake keempat produk Agnes ini Aku gak beli obat jerawat Agnes Karena jerawat aku tuh udah meradang Jadi menurut aku percuma lah Pake obat jerawat itu gak akan membantu gitu Jadi mendingan aku langsung ke Menghilangkan bekas jerawatnya Gitu ya kan Dan setelah pake Agnes ini Yeay Aku seneng banget Yeay Yeay aku seneng banget Akhirnya aku nemuin drugstore Yang cocok untuk muka aku Akhirnya aku seneng banget nemuin Skincare dari drugstore Yang cocok untuk kulit muka aku Jadi aku bisa menghemat Sebesar Sejuta Sejuta maratus Setiap bulan Ini sih aku beli Ini cuman seratus Abis cuman Seratus tiga belas ribu loh guys Ini Dari tiga ini Aku cuman Ya gak Lupa sih Aku Gak sampai seratus empat Lah ini keempat produk ini Tapi kulit muka aku Langsung jadi Bagus Gitu Jadi efek pertama Pertama kali aku pake Agnes Besok harinya Jadi sejerawat-jerawat Yang tadinya Membat Apa sih Yang tadinya Udah mateng gitu ya Langsung besoknya itu Langsung mengempis Dan ada juga yang pecah gitu Jadi setelah pake ini Aku bener-bener Amazing banget Karena kenapa Muka aku jadi Gak terlalu berminyak gitu guys Jadi Kan kalo misalkan Sebelumnya Kan kulit muka aku Memang termasuk Jenis kulit muka Yang berminyak dan berjerawat Jadi kalo keluar itu Meskipun pake bedak Tetep gitu Harus sering touch up Harus pake Kertas minyak Jadi Supaya kulitnya tetep Gak keliatan Useng gitu Tapi setelah pake Agnes Kulit muka aku tuh Gak begitu jerawa Eh gak begitu Berminyak gitu Dan Si Apa namanya Kertas minyaknya pun Sekarang aku udah jarang pake Karena Gak perlu lagi pake kertas minyak gitu Jadi karena ini memang Karena ini semuanya Produknya Menyerap Minyak Jadi Mengurangi kelebihan minyak gitu Jadi Kulit muka kita tuh Bakal lebih Sehat gitu Terlihatnya lebih segar gitu Dan gak kusam gitu Ya aku seneng banget lah Aku cocok banget sama ini Jerawat jadi berkurang Komedo juga berkurang Minyak juga berkurang Pokoknya Asli aku suka banget Tapi Yaitu tadi Si Agnes ini ternyata gak ngeluarin Night cream Ya Cream malam Jadi akhirnya aku Cream malamnya Aku pake Agnes yang spot care Karena aku baca-baca Si Agnes spot care ini Juga mengandung vitamin E dan arbutin Yang artinya Ini untuk Mencerahkan muka gitu Jadi yaudah lah Sama aja kali ya Jadi Aku belum nemu sih Aku harus browsing-browsing lagi Tentang si cream malam Yang dari drugstore Kalau kalian punya ide Atau punya pengalaman Coba tolong tulis di kolom komentar Pake night cream apa Siapa tau Nanti aku pengen nyoba Gitu kan Karena aku belum nemu Drugstore dari Apa cream malam Dari drugstore itu Jadi sementara aku pake Agnes yang spot care ini Tapi Nah tapi pake Agnes spot care ini Aku rasa sih udah cukup ya Jadi aku pas Bangun pagi gitu Kulit kuka Jadi tetap sehat Dan Apa namanya Si noda-noda hitamnya itu Berkurang gitu Yang aku paling Liat itu Noda-noda bekas jerawat ya Jadi Pas bangun pagi Aku liat Noda bekas jerawatnya Memang memudar gitu Cuman Kalau kalian Sama Mau sama kayak aku Pake ini Setiap malam Jadi Dijadikan cream malam Ini harus hati-hati Pakenya Kalau untuk malam Sedikit aja Karena ini lengket banget Kayak gel Bening gitu Jadi kalau dipake Itu jangan kebanyakan Nantinya lengket banget Lengket ke muka Jadi pakenya sedikit aja Seolah Sedikit Pokoknya tipis-tipis gitu Jadi Supaya gak lengket Ke kulit muka Gitu Jadi Itu aja guys Apa namanya Pengalaman aku Pake Agnes ini Dan Alhamdulillah Aku cocok Dan sekali lagi Ini aku Bukan iklan Jadi ini Agnes ini Bener-bener aku beli Pake duit Aku sendiri Dan ini Pengalaman Cue pengalaman Pribadi aku Ya kan Jadi Kalau misalnya Aku pilih Antara Wardah Dan Agnes Tentu aja Aku pilih Agnes Nah mungkin untuk Wardah ini Memang Si Wardah ini Buat Diperuntukkan Buat kulit yang normal Kali ya Jadi Kalau yang untuk kulit Berminyak dan berjerawat Berminyak dan berjerawat Kayak aku Gak cocok Gitu Itu kan pengalaman aku Mungkin Kalau pengalaman yang lainnya Gak tau ya Siapa tau Cocok Bisa dicoba juga Tapi pengalaman aku Ini kurang cocok Gitu Jadi Jerawatan lah Jadi mungkin Ini cocoknya Diperuntukkan Untuk yang kulitnya Normal Jadi Kalau Buat kulit yang jerawat Memang Seperti Saran dari dokter aku Jangan pengen Putih Gitu ya Jadi Ilangin dulu Bekas jerawat Dan jerawatnya Gitu Jadi Harus memilih Skincare yang Memang diperuntukkan Untuk kulit jerawat Karena kulit-kulit Jerawat Kayak aku nih Yang berminyak dan berjerawat Itu kan sensitif tuh Jadi harus bener-bener Cari Pilih Skincare Yang Menyerap minyak Apa sih Menghilangkan komedo Segala macem Gitu Jadi Akhirnya Aku menemukan lah ini Yang sesuai dengan Jenis kulit aku Ya Yang mereka itu Si Agnes itu Menghilangkan Jerawat Apa Antibakteri Nah aku baca nih Ada antibakterinya Udah gitu Ada yang ini tuh Ada vitamin C-nya juga Terus juga Nah ini yang paling penting Ini adalah Menyerap Kelebihan minyak Sebum Agar tidak mengkilap Namun tetap lembab Nah ini Aku suka banget Dari ini Agnes Lodson Powder Jadi Buat kalian yang Jerawatan Silahkan Bisa dicoba Pake Agnes ini Selain Murah Juga gampang Didapet di Supermarket Supermarket gitu Juga hasilnya juga Memuaskan sih Menurut aku Mudah-mudahan Review aku ini Bisa membantu Teman-teman Yang punya masalah Seperti aku ya Oh iya Jangan lupa Like and subscribe Channel aku Supaya kamu Bisa melihat Review-review Yang lainnya Oke Assalamualaikum Terima kasih Sub indo by broth3rmax